Halo ko friends, disini ada pertanyaan, tentukanlah A kuadrat dan B kuadrat. Disini A kuadrat itu kan artinya A dikalikan dengan A. Bisa kita lihat bahwa matriks A itu adalah matriks berordo 2 kali 2. Maka disini matriks berordo 2 dikali 2 dikalikan dengan matriks berordo 2 kali 2 rumusnya adalah sebagai berikut. Maka bisa langsung kita hitung A, E ditambah B, G, 1 dikali 1 ditambah dengan min 1 dikalikan dengan 2. Ada pun 1 dikalikan dengan min 1 ditambah dengan min 1 dikalikan dengan min 1. Kemudian CE ditambah dengan D, G, berarti 2 dikali 1, kemudian ditambah dengan min 1 dikalikan dengan 2. Selanjutnya 2 dikalikan dengan min 1 ditambah dengan min 1 dikalikan dengan min 1. Maka jawabannya ini adalah min 1, kemudian 0, 0, dan min 1. Maka ini adalah jawaban untuk A kuadrat. Selanjutnya untuk B kuadrat sama seperti A kuadrat artinya B dikali B. Maka disini matriks berordo 2 kali 2 dikalikan dengan matriks berordo 2 kali 2. Langsung saja kita kalikan, A, E ditambah dengan B, G, berarti 1 dikali 1 ditambah dengan 1 dikalikan dengan 4. Ada pun A, F ditambah B, H, berarti 1 dikalikan 1 ditambah dengan 1 dikalikan dengan min 1. Kemudian CE ditambah D, G, berarti 4 dikali 1 ditambah dengan min 1 dikalikan dengan 4. Kemudian CF ditambah dengan D, H, berarti 4 dikalikan 1 ditambah dengan min 1 dikalikan dengan min 1. Maka jawabannya ini 5, 0, 0, dan 5. Maka ini adalah jawaban untuk B kuadrat. Selanjutnya kita akan kerjakan soal B. Yaitu soal B adalah matriks A ditambah dengan matriks B. Kita bisa menggunakan rumus disini untuk mengerjakan soal ini. Maka langsung saja kita jumlahkan. Yaitu 1 ditambah dengan 1, kemudian min 1 ditambah dengan 1, 2 ditambah dengan 4, min 1 ditambah dengan min 1. Maka jawabannya ini sama dengan 2, 0, 6, minus 2. Maka jawabannya sudah ditemukan. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.